Jadi ini kalian tinggal tarik pedal plus disini Maka dia akan berubah menjadi 1M Nah 1M itu ibaratnya kayak gigi satunya mobil Matic gitu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bobby Speckerer Item tentang upgrade fitur mobil Ya teman-teman udah tau lah kalau ngeliat video ini Terus di samping saya itu ada Toyota Veloz Apa yang kita upgrade? Jadi bener kita akan mengupgrade fitur dari Toyota Veloz ini Menggunakan fitur pedal shift Jadi rata-rata customer saya datang ke workshop yang membawa Veloz Itu rata-rata emang upgradenya ke fitur pedal shift guys Karena apa? Karena memang mobilnya ini udah support untuk pedal shift Cuma nggak dikasih oleh pabrikannya Jadi makanya ke Speckerer Item untuk nambahin pedal shift Oke ini prosesnya udah selesai sebetulnya Tapi tadi tim saya udah nge-videoin setirnya sebelum kita bongkar Dan sebelum dipakein pedal shift Nah teman-teman coba liat dulu nih Jadi tampilan setirnya itu memang sudah full option Sudah cakep banget Ada tombol audio steering, bahannya kulit Tetapi dia belum ada fitur pedal shift di belakang setirnya Nah jadi teman-teman udah paham ya Tampilan setir standarnya sebelum kita bongkar Dan ini udah selesai Saya mau ngeliatin dulu cuplikan sinematiknya Proses pengerjaan Toyota Veloz menggunakan pedal shift Ini dia guys Oke guys itu dia tadi proses pengerjaan Toyota Veloz menggunakan pedal shift Kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jaman Karena memang prosesnya bisa dibilang cepet ya Daripada upgrade-upgrade setir yang lain Oke kita langsung masuk aja Kita liatin hasil jadinya Yuk Oke guys Kita udah berada di dalam kabin Veloz 2000 Ini kayaknya 2022 ya mobilnya Nah teman-teman sekarang udah bisa liat nih Tampilan setirnya sekarang sudah ada pedal shift nih Tuh teman-teman bisa liat ya Disini ada pedal min Ada pedal plus Jadi kalau teman-teman yang baru ngikutin saya Atau baru nonton video tentang pedal shift Pedal shift ini adalah fitur manual di mobil Matic Gitu kurang lebih seperti itu Jadi kalau kalian mobil yang Matic Bisa memacu kendaraan itu Menggunakan fitur pedal shift atau triptonik Sekarang kita langsung uji coba aja Uji cobanya gampang banget Ini kita tinggal pindahin posisi transmisi ini Ke posisi S ya Nah disini posisi S ini dia masih seperti Ibaratnya netralnya mobil Matic lah Posisi S sih ibaratnya kayak Dia udah standby lah untuk digunakan ya Jadi ini kalian tinggal tarik pedal plus disini Maka dia akan berubah menjadi 1M Nah 1M itu ibaratnya kayak gigi satunya mobil Matic gitu guys Terus kalian kalau tarik lagi dia akan berubah terus Sampai dengan kalau nggak salah 6 atau 5 gitu ya giginya Dan ini untuk pedal minnya Ini untuk menurunkan posisi transmisinya tadi guys Gitu Jadi ini semuanya udah support Udah dicoba juga Tadi udah finishing juga Udah bagus banget guys Nah mungkin bagi teman-teman yang tertarik Upgrade fitur pedal shift di Toyota Veloz Kalian bisa datang langsung ke workshop kami Ada di MGK Kemahiran dan ada di BZ City Kalau kurang puas dengan video ini Kalian bisa scroll aja Ketik aja Toyota Veloz Pedal Shift Bobby Speck Rare Item Nanti banyak tuh keluar referensi-referensi Yang udah pernah kami kerjain guys Dan inilah dia hasil jadinya guys Jadi langsung aja kalian datang workshop Untuk upgrade Veloz kalian Oke Sampai disini aja videonya Terima kasih teman-teman yang udah nonton Mungkin penjelasannya simple banget Karena memang ya fitur pedal shift ya seperti itu aja Gitu Oke Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!